Intro Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media Itu yang pertama pertanyaan yang datangnya dari hamba Allah dari Demak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang muslih ala sidenah muhammad wa ala sidenah muhammad Buya mohon maaf mau bertanya Apakah ada satu aturan atau hukum yang membolehkan seorang lelaki Meminang wanita yang bersuami Mohon penjelasannya Wanita Bersuami Terkutuklah dia Dolim Meminang wanita bersuami Meminang Karena dia membuat Meminang wanita yang sudah dipinang saja haram Apalagi meminang wanita yang bersuami Dosa besar Dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia Dosa kepada sang suami dan dosa kepada Allah Lengkap Dosa kepada Allah saja berat Dosa kepada manusia saja berat Apalagi double dosanya Tidak Jangankan kok sampai derajat pernikahan Kalau ada orang sudah pinang Ada orang dipinang oleh seseorang Kita tidak boleh meminangnya kok Ada seorang wanita sudah dipinang Saya nyerobot meminang Tidak boleh Karena ini menjadikan sebab permusuhan Diat Diantisipasi sebab-sebab permusuhan Haram hukumnya Dan Yang lebih sakit lagi Yang lebih gila lagi Perempuannya mau lagi Na'udhu billah Penyelewekan-penyelewekan na'udhu billah Kehinaan terjadi Katailah syukurilah yang halal Yang Allah berikan kepadamu Wahai para istri Jangan mudah silau Dengan yang ada di luar sana Kelihatannya bagus Akan tapi Belum tentu dia bagus Banyak wanita-wanita yang na'udhu billah Ini gara-gara sosial media dan sebagainya Hanya karena ungkapan-ungkapan Laki-laki yang baru dikenal saja Ternyata sering mengucapkan salam yang lembut Itu sudah menjadikan suaminya ditinggalkannya Atau bahkan menjadi kasar dengan suaminya Na'udhu billah Maka waspadalah Wahai para wanita Jangan mudah berkomunikasi dengan laki-laki Karena khawatir Akan terpesona dengan kelembutannya Padahal lembut hanya tulisan di EWA saja Dan dia akan merusak Jadi hati-hati Kalau ada laki-laki seperti tadi itu Meminang orang yang sudah punya istrinya Yang sudah punya istrinya orang Yang punya suami saja masih dibinang Berarti dia jahat benar Tidak ada perlunya menikah dengan orang kayak begitu Bahkan yang perawan pun Anda kalau dengar laki-laki Pernah meminang orang yang sudah dinekai Sama seorang Anda jangan nikah dengan dia Dia adalah orang yang tidak baik Baik Wallahhu a'lam bi-suh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!